Stop, jangan skip video ini, jika kamu mau bukti keberkahan air zamzam itu, keajaiban di tengah gurun pasir yang tak pernah habis. Jadi begini ceritanya, dulu di Mekah, di tengah gurun yang panasnya kayak oven, ada nih sumbur ajaib yang bernama sumur zamzam. Nah, katanya, dahulu kala Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, mencari air buat anaknya yang kehausan. Terus, Allah mendengar doanya, dan tara, air muncul dari bawah kaki Nabi Ismail, dan jadilah air itu sumur zamzam. Coba bayangin, gurun tandus yang tadinya kering, jadi punya sumber air dari sumur zamzam ini. Padahal dulu kota Mekah itu kosong, sepi, gak ada satupun toko bubble tea sekalipun. Tapi berkat air zamzam, Mekah jadi surganya jaman haji loh, jutaan orang ngumpul di sana. Sedangkan miliaran muslim lainnya ngantri untuk berkunjung ke tanah suci itu. Bisa bayangin kan betapa berkahnya air itu? Nah, yang bikin makin keren, air zamzam itu gak cuma biasa aja, air super duper murni dan sehat banget guys. Jadi kamu bisa minum langsung sepuasnya tanpa khawatir kena diare. pH airnya lebih tinggi daripada air biasa, terus kandungan mineralnya lebih kaya. Jadi pas diperiksa di bawah sinar X-ray, air zamzam tampak lebih pekat. Oh iya, ada banyak kisah tentang orang-orang yang sembuh dari sakit setelah minum air zamzam ini. Tapi kawan, yang paling bikin hati kita meleleh adalah makna spiritualnya guys. Air zamzam ini gak cuma jadi sumber air minum, tapi juga semangat bagi jamaah haji loh. Di tengah panasnya gurun, jutaan orang berdiri tegak di masjid suci. Menjadi saksi keajaiban zamzam, sumur kecil yang mampu berminum jutaan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Tak pernah kering, tak pernah habis, walaupun diminum oleh jutaan jamaah dan diekspor ke seluruh dunia. Keliatannya gak mungkin, tapi keajaiban itu terus terjadi setiap hari di sumur zamzam. Makanya, kalau kamu punya impian naik haji, jangan pernah ragu atau takut. Semangat terus, pantang mundur, dan yakinlah, suatu saat kamu bakal merasakan keajaiban itu. Seperti keajaiban air zamzam yang selalu mengalir di tengah gurun pasir. Ayo, kita tebar inspirasi dan semangat kebaikan. Seperti air zamzam yang selalu memberi berkah bagi siapapun yang menyentuhnya. Dan ketika tiba saatnya kamu meminum air zamzam, kamu akan sadar bahwa keajaiban itu juga terjadi pada dirimu. Amin. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.